Hai semua is Luxy here jadi hari ini aku mau review lagi tentang lip product kali ini dari Madam Ji lagi karena kemarin si Madam Ji dia ngeluarin lip product terbaru yaitu namanya lip peel kebetulan aku udah ada tiga warnanya disini jadi kita langsung mulai aja Oke jadi ini si lip peel sendiri dia sebenarnya ada enam varian kalau nggak salah cuman di sini aku ada tiga warnanya aja karena aku beli yang bakalan aku pakai aja warnanya karena takutnya mau bazir kebetulan lip product yang aku punya udah lumayan banyak banget di sini yang aku punya warna Oh cotton candy dia yang warna orange terus warna butterscotch ini juga orange tapi agak sedikit ada merahnya terus yang terakhir ada yang beri jam ini yang warnanya kayak pink agak merah gitu Hai untuk packagingnya sendiri dia lumayan mini gitu ya jadi kayak namanya lip pil dia bentuknya tuh mirip pil gitu tuh kayak gini nih gemes banget kayak kecil-kecil banget gitu dan ini isinya coba berapa gram karena dia keterangannya tuh pakai stiker doang gitu ya jadi begitu sih stikernya dibuka kalian enggak akan dapat keterangan macem-macemnya ini isinya sendiri itu cuma 5 mili aja jadi kayak kecil banget gitu terus packagingnya sendiri ini pakai plastik dan tutup atasnya tuh agak dok gitu terus ada tulisan madame lipil hashtag madame lipil dan untuk aplikatornya aplikatornya sendiri dia kayak gini ini gemes banget kecil banget gitu terus dia isinya ya kayak gitu dan ini ada baunya kayak bau coklat gitu dan ini seperti yang aku bilang jadi dia itu plastiknya cuman di segelnya aja jadi begitu si plastiknya dibuka dia keterangannya nggak ada mungkin karena ini packagingnya lumayan kecil gitu jadi kayak apa ya terlalu ganggu mungkin kalau si keterangannya tuh di print di casenya jadi mereka bikin stikernya aja bentar aku lagi dan untuk produknya sendiri ini tuh menurut aku dia agak unik karena dia teksturnya tuh mirip lip cream tapi dia nge stain kayak lip tint jadi aku bakalan liatin tuh dia teksturnya creamy gitu dan disini aku udah swatch in warna-warnanya jadi untuk yang ini ini yang butterscotch dia agak sedikit coklat gitu ya orangnya terus untuk yang berry jam ini menurut aku dia jadinya tuh merah agak adahin dengan ungunya gitu terus ini yang satu lagi cotton candy dia warnanya orange gitu ya dan ini dia glossy kayak gitu tapi setelah si glossnya hilang ini dia bakalan nge stain oke aku bakalan cobain satu-satunya dari warna yang cotton candy dulu warna yang paling muda yang aku punya tuh dia teksturnya bener-bener creamy gitu dan ini kalau dipakai full lips dia kayak gini ya dan ini untuk hasil warna si cotton candy dia orange kayak gitu tapi orangenya ini aku lumayan suka dia bukan orange neon gitu dia orangenya lumayan cantik gitu ya tuh aku liatin lagi warna selanjutnya aku bakalan coba yang berry jam ini warnanya yang agak merah gitu oke ini merahnya lumayan cantik gitu ya bukan yang merah cabai ada orangenya untuk yang berry jam dia hasilnya kayak gini ini juga aku suka warnanya kayak merahnya tuh cool tone gitu nge stain gitu ya walaupun ini udah aku pakein makeup remover dia agak susah dihapusnya tuh jadi butuh usaha kayak gitu buat ngehapusnya jadi kalian harus ngehapusnya tuh pake yang ada oilnya baru dia gampang keangkat oke warna terakhir yang butterscotch walaupun ini bibir aku masih ada stain yang bekas si berry jam tadi mudah-mudahan gak terlalu mempengaruhi gitu ya hasilnya ini salah satu warna paling favorit aku tuh dia tuh apa ya kayak agak coklat agak orange gitu makanya cantik banget gitu dan ini untuk warna butterscotch dia cantik banget gitu untuk daily dia agak coklat ada sedikit orangenya gitu dan ini dia tuh kan agak sedikit glossy gitu buat kalian yang mau langsung pake masker atau gak terlalu suka hasil yang glossy saran dari aku kalian bisa tap aja langsung pake tisu kayak gini tuh dia bakalan langsung ngemat gitu dan kalian bisa langsung pake masker dan itu bener-bener gak transfer ke masker karena aku kemarin udah coba seharian aku pergi pake si lip peel ini dan aku lumayan suka karena dia gak transfer sama sekali di masker aku tuh aku bakalan tunjukin lagi kalau dia udah ngeresep banget tuh dia gak akan transfer sama sekali dan untuk reviewnya sendiri ini adalah salah satu produk Madam G yang aku gak ngira bakalan bagus jadi dia itu apa ya kayak semacam lip tint cuman teksturnya dia creamy kayak lip cream terus juga dia kerasanya tuh bikin bibir tuh lembab gitu jadi kayak sehat gitu ya bibirnya ini tuh mirip-mirip sama lip tint-lip tint yang kekiniannya Korea dia kurang lebih kayak gitu dan ini pilihan warnanya juga menurut aku bagus-bagus ya dia gak ada yang terlalu neon kayak gitu sejauh ini tiga warna yang aku beli sih aku lumayan suka tiga-tiganya dan kalian kalau mau pake omre pun ini juga bisa jadi kalian tinggal pakein dikit terus kalian tap-tap gitu aja itu juga bakalan cantik banget dan untuk ketahanannya sendiri ini kemarin aku udah cobain bener-bener seharian gitu tapi gak sampe yang kayak klaimnya 24 jam dia bakalan tahan cuman ini bener-bener apa ya lumayan banget kalau kalian yang males taca pake lipstick gitu ini dia walaupun udah hilang warnanya keseluruhan kayak gini dia tetep bakalan nge-stain gitu nanti aku bakalan tunjukin gimana warnanya kalau udah nge-stain seharian jadi dia warnanya masih tetep ada jadi kayak bibir kalian tuh seolah-olah pake lip balm yang ada warnanya cuman kalau untuk makan-makanan yang berminyak sih ini lumayan hilang ya gak kayak klaimnya yang katanya ini bisa tahan 24 jam gak juga dan untuk ngehapusnya sendiri kalian harus pake makeup remover yang ada oilnya karena kalau pake yang biasa ini dia agak susah gitu keangkatnya terus juga untuk ini nih yang aku swatchin di tangan aku juga udah pernah cobain untuk dipake nyuci pake sabun gitu ya kayak cuci tangan pake sabun ini langsung hilang jadi kayaknya ini aman juga kalau kalian udah cuci muka pake sabun tuh ini bakalan langsung keangkat jadi kalian gak perlu takut dengan klaimnya yang katanya ini susah dihapus dan dia bertahan 24 jam gak sama sekali gak kayak gitu cuman untuk ketahanannya sih dibandingkan lip tint Madam G yang sebelumnya aku lebih suka ini dan untuk formulanya juga aku lebih suka yang baru ini ya karena dia bener-bener bikin bibir tuh kayak lembab terus kayak sehat gitu tuh bahkan kayak si garis-garis di bibir aku tuh dia kayak halus gitu jadi kayak seolah-olah pake lip cream cuman ini kerasanya tuh lembab sama ringan oke kayaknya segitu dulu review aku hari ini tentang si Madam G lip peel jadi buat kalian yang mau beli ini kemarin launching di Shopee jadi kayaknya baru ada di Shopee aja tapi aku gak tau ke depannya mungkin dia akan ada di e-commerce lain juga terus untuk harganya sendiri ini kemarin harga perkenalannya itu cuman 15 ribuan aja satunya terus aku cek hari ini dia harganya 20 ribu cuman aku liat di Shopee nya Madam G itu dia harga aslinya katanya sih 30 ribuan ya menurut aku untuk ukuran 5 mili sih ini lumayan lah ya buat kalian yang suka packaging lipstick yang lucu-lucu gitu terus juga ini enak banget buat dibawa traveling kalian mau bawa 3 sekalipun juga gak akan makan tempat di post kalian oke kayaknya itu aja untuk hari ini makasih yang udah subscribe makasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati